Hai hai hai, otolovers! Ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Pabrikan Honda semakin keren nih brosis? Dikarenakan sosok pada Honda Vario 160 yang berdesain sporty disulap menjadi sosok skutik bergaya maxi atau city touring. Gak salah brosis, jika jadinya sosok pada Honda Vario 160 modifikasi ini disebut juga sebagai Honda V-Max 160 atau Vario Maxi 160 brosis. Sosok pada Honda Vario 160 bergaya maxi tersebut telah dipajang bertempatan saat peluncuran Honda Vario 160 pada beberapa waktu lalu brosis. Motor ini digarap oleh DJ Custom Bekasi yang ingin lebih menonjolkan fungsional dari sosok Honda Vario 160. Sesuai konsepnya, modifikasi level medium ini ditunjukkan untuk para penggemar touring dan city rolling. Rubahan pada Vario 160 ini dapat kita lihat di area depan dengan menambahkan windshield custom brosis. Dengan penambahan windshield yang lebih besar dan menutup stang pada Vario 160 ini, membuat tampilan pada Vario 160 ini sekeren skutik maxi kan brosis? Gak ketinggalan brosis pada bagian spion sudah menggunakan spion yang berdesain lebih sporty yang juga terdapat sand pada spion ini yang menambah kesan maxi pada Vario 160 ini. Selain itu, Vario 160 ini juga dibekali berbagai aksesoris pendukung untuk menegaskan kesan motor touring ala maxi. Seperti handle grip dan handle brake level yang dapat menunjang perjalanan. Lanjut ke area lampu, pihak DJ Custom juga menggunakan aksesoris resmi PT AHM, yaitu aksesoris lampu dan aksesoris resmi lainnya, seperti aksesoris radiator dan cover kenalpon. Pedal floor atau pijakan kaki juga menggunakan aksesoris resmi yang mewah dengan plat aluminium brosis. Beralih pada bagian jok juga pakai model custom yang terinspirasi Bigmatic dengan lumbar support di tengahnya. Lalu pada kaki-kaki tampilannya makin gambot dengan pemakaian bampi Rally Angel Scooter yang ukurannya up-size low brosis, yang memiliki ukuran depan 120x70 ring 14 dan belakang 140x70 ring 14, yang membuat area belakangnya kekar banget brosis. Sedangkan untuk desain bodi tengah dan tail, enggak banyak perubahan brosis. Hanya saja pada skutik ini dibalur cat berwarna biru matte, serta sentuhan aksen gold yang membuat tampilannya selain gahar, juga terkesan elegan brosis. Nah, jadi gimana nih kalau menurut kalian dengan sosok Vario 160 yang dimodifikasi oleh PT AHM ini dengan menggandeng DJ Custom sebagai penggarapannya? Cukup menginspirasikan brosis? Dan sekian info seputar otomotif kali ini ya brosis. Serta jangan lupa untuk subscribe channel ini.